Bismillahirrahmanirrahim, hari Minggu, hari Libur, hari Ahad, hari Keluarga Saya dikasih infak waktu oleh Pak Dasman Jamaluddin Seorang sejarawan, wartawan senior, pernah bekerja di luar negeri Di Temur Tengah khususnya Nah, kita di part 2 ini kembali berguru kepada Bung Hatta Melalui salah satu wartawan senior, Pak Dasman Jamaluddin Selamat siang, Pak Dasman Selamat siang Lihat, lihat, wajah saya lihat Lihat, bagus Bagus ya Ini asal lihat Iya, iya, iya Ininya bagus, apa namanya Kameranya bagus Seperti tadi Gak ada perubahan Baik-baik Pak Dasman, hari Minggu, katanya Ya, hari Keluarga Barangkali ada agenda spesial dengan keluarga Atau misalnya Minimal seminggu sekali mengucapkan I love you pada pasangan Atau pada cucu, begitu Apa yang spesial dengan hari Minggu Sebelum kita bicara Kalau menurut saya Kalau sisi Ya mungkin sisi agama lain beda lagi ya Islam itu selalu Begitu gitu Mengajarkan kepada keluarga Begitu Selain mencintai pada sang pencipta Kita juga mencintai Yang diciptakan oleh sang pencipta Masya Allah Luar biasa Nah Sepengetahuan Pak Dasman Kalau Bung Hatta Itu sikapnya pada istri Pada keluarga Adakah diketahui yang Adakah yang diketahui Pak Dasman Atau diketahui tetangganya Atau diketahui teman-temannya Atau diketahui saudaranya Seperti apa sih sikap Bung Hatta pada keluarga Saya rasa Sikap Bung Hatta Karena Dia sudah lama di Negeri Belanda Sekolah Dan kemudian Kemudian istrinya Itu dicarikan oleh Bung Karno Itu dicatat Harus dicatat Bah Bung Hatta sebenarnya gak mau nikah Sebelum Indonesia merdeka Sebelum Indonesia ini Berhasil memperjuangkan kemerdekaan Dia tidak mau nikah Tapi Bung Karno Memperkenalkan Rahmi Hatta Kepada Bung Hatta Jadi Mungkin Usianya itu Terlalu jauh ya Tapi gak masalah Beda jauh Beda jauh Tapi gak persoalan Dan ini menunjukkan Bahwa Bung Hatta itu Orangnya Saklek ya Saklek Saklek itu apa? Dia Dia tegas Dia Tidak neko-neko lah Dia Dia Berjalan di garis yang Semestinya gitu Tapi ingat Kalau dia tersinggung Nah itu Kalau dia Merasa Di Kalau istilahnya Bukan dilecehkan ya Disingkirkan Tidak Dipakai lah gitu Tidak Sebenarnya dia Misalnya sebagai Wakil Presiden Seharusnya harus Begini Harus begini Tapi tidak Akhirnya dia merasa Wah saya harus Mengundurkan diri Itu sikap Satri ya Itu watak Bung Hatta Atau watak Orang Padang Kalau yang Terakhir ini Saya kira Ada sedikit Watak Watak Sumateranya Watak Sumatera Tapi kalau Di awal Proklamasi Itu dia Apa Logikanya Logikanya yang bermain Cara berpikirnya Bahwa kalau dia Memunculkan Sifat Sumateranya Itu bisa Pecah itu Artinya bisa Terjadi Kayak Kayak Siapa Yang Bahwa Indonesia Harus merdeka 100% Itu kan Tan Malaka Orang Minang juga kan Jadi dia Merasa Dia harus Menahan diri Dia harus Bersabar Tapi ketika Ini berkali-kali Mungkin Berkali-kali Bung Karno Merasa Gimana ya Kita bicara Secara psikologis Bicara Ego ya Ego itu Muncul Karena dia sudah Merasa Bahwa saya Tokoh persatuan Dan kesatuan Itu Itu saya rasa Jadi di awal-awal Di masa Prakemerdekaan Mereka Berteman Kemudian Setelah merdeka Juga berteman Walaupun Di awal-awal Di part pertama Kemarin Bung Hatta Sebut saja Dalam bahasa saya Ini Ego nya Keluar Paling tidak Itu dibukirkan Dengan surat Nomor X Yang Mempersilahkan PKI Berkontestasi Kan begitu ya Walaupun Kemudian Ya Akhirnya Yang menjadi Korban Bung Hatta Sendiri Nah Harap pertama Yang ingin Saya tanyakan Kepada Pak Dasman Kemesraan Bung Karno Dan Bung Hatta Itu di awal-awal Seperti apa Sebelum kita cerita Sebelum kita cerita Bung Hatta Mengundurkan diri Kemesraannya Seperti apa Pak Dasman Ya Misalnya Dalam memperkelamirkan Kemerdeka Itu para Tokoh muda Kalau Bung Hatta Dengan Bung Karno Terus Itu dianggap Seperti tokoh tua Oleh Tokoh muda ini Dan Tokoh tua ini Ingin memperkelamirkan Kemerdekaan itu Tanggal 29 Agustus Bukan 17 Agustus Mengikuti Apa yang dikatakan Jepang Pemuda Ini pemuda Pemuda Mendesak Tanggal Segera Di Segera Merdeka Tapi Bung Karno Tidak mau Memperkelamirkan Kemerdekaan Tanpa Bung Hatta Nah itu Jadi dia Dia harus Menunggu Bung Hatta Di Di Pegasan Timur Itu ya 26 Jakarta Itu Dia menunggu Bung Hatta Sampai datang Bahkan Didesak oleh Pemuda Bung Silahkan Bacakan proklamasi Sekarang Oh tidak Saya akan Bacakan proklamasi Kalau Bung Hatta Itu sudah datang Betul Bung Hatta datang Baru dibacakan Proklamasi Ada Ada cerita Menarik Setelah Selesai Dibacakan Proklamasi Kemudian Berjalan Waktu itu Belum punya mobil Kemudian Ada seorang Pemuda Kira-kira Ngambil Mobil punya orang Kemudian Ada cerita juga Setelah Jadi presiden Bung Karno Malah Makan sate Di pinggir jalan Barangkali Romantika Yang saya Tanyakan Kepada Seman Selanjutnya Adalah Bibit-bibit Katakanlah Perpecahan Atau Ada apa Yang terjadi Sebelum Bung Hatta Itu Pada tahun 59 Mengundurkan diri Ada Ada tema-tema Besar apa Sehingga Mengakibatkan Bung Hatta Memutuskan Saya harus Memundurkan diri Tadi kata Pada Seman Akhirnya Padangnya Keluar lagi Ya Itu Memang Banyak Yang Tidak Terungkap Itu Karena Ada Perasaan Di supermain Tadi Kita bicara Tentang Minangnya Ada Perasaan Itu Kalaupun Diungkapkan Tidak Sama Apa Yang Penting Bagi dia Saya Tidak Dikusertakan Seperti Tadi Kita Bilang Bahwa Peranan Wakil Presiden Itu Ya Saya rasa Sampai Sekarang pun Kita Lihat Dimana-mana Juga Sama Yang Menjadi Presiden Itulah Yang Misalnya Regan Regen Sekarang Presiden Amerika Sekarang Juga Sama Jubiden Itu Yang Munculkan Jubiden Wakil Presiden Yang Menang Jadi Kalau Kita Mau Bicara Itu Bahkan Terakhir Saya Bilang Wakil Presiden Sekarang Itu Juga Dibilang Begitu Tapi Memang Harus Begitu Saya Tidak Mau Katakan Perangannya Wakil Presiden Tergantung Presiden Tadi Bahasanya Tidak Dikutsertakan Ada Berapa Momen Besar Sehingga Bung Hatta Tidak Dikutsertakan Oleh Bung Karno Padasman Secara Sebanyak Bukan Beberapa Momen Tapi Bung Karno Ini kan Selalu Muncul Selalu Muncul Memang Dia itu Dikagumi Oleh Rakyat Indonesia Ketika Dia muncul Pastilah Dapat Istilahnya Kalau dalam Bahasa Puji-pujian Merdeka 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 Tapi beda Ketika Bung Hatta Tampil Itu beda Tidak Seperti itu Untuk Mengungkapkan Satu persatu Ini Agak Agak Sulit Semua Sejarawan Itu Agak Sulit Kalaupun Dia harus Katakan Itu Dia harus Melihat Apa Namanya Narasumber Dari Luar Negeri Pada Saat Bersamaan Narasumber Sudah Negeri Itu Belum Tentu Autentik Tapi Memang Dia Arsip-arsip Kita Itu Banyak Memang Di negeri Belanda Daripada Di Indonesia Atau Begini Pak Kalau Belajar Sejarah Pergilah Ke negeri Belanda Atau Begini Pak Dalam Beberapa Kabinet Yang Banyak Itu Kabinet Itu Temannya Bung Karno Atau Temannya Bung Hatta Itu Saya rasa Itu Kabinet Itu Jadi Bukan Persoalan Ke Teman Bung Karno Atau Bung Hatta Bung Karno Bung Karno Dan Bung Hatta Itu disebut Kolaborator Oleh Jepang Mereka Harus Tidak Muncul Tidak Muncul Kemudian Muncul Hatta Dengan Maklumat Wati Presiden Saya rasa Sudah Tepat Pada saat Itu Kita Bicara Perzaman Permasa Pada Waktu Itu Benar Akhirnya Dibutuh Misalnya Perdana Menteri Sahrir Yang jadi Perdana Menteri Yang menjalankan Pemerintahan Itu Menunjukkan Bahwa Bung Karno Dan Bung Hatta Di belakang Tapi Bung Hatta Juga Pernah Jadi Perdana Menteri Bung Hatta Juga Pernah Jadi Perdana Menteri Nah Jadi Persoalan Ini Kita Sulit Kita Untuk Mengatakan Bahwa Zaman Parlementer Itu Itu Posisi Bung Karno Itu Di belakang Di belakang Makanya Makanya Dia merasa Apa Namanya Wah saya Harus ini Makanya Bung Hatta Tidak Tidak Betah Tidak Betah Kan Bahkan Di buku Buku BEMDIA Yang saya Tulis Buti-Butir Padi BEMDIA Toko Sejarah Yang Mahaiti Zaman Itu BEMDIA Itu Bercerita Memang Dia Berdekat Buk Karno Tapi Betul-betul Mengatakan Bung Hatta Ini Orang Teori Kata Soekarno Yang Bukan Seperti Saya Orang Revolusional Memang Pada Waktu Itu Harus Orang Revolusional Gitu Kalau Orang-orang Itu Lamban Hanya Baca Buku Mungkin Kesimpulan Saya itu Itu Agak Susah Agak Susah Untuk Dianakan Masyarakat Suasana Kabinet Parlementer Begitu Mungkin Saya Bisa Digambarkan Suasana Hubungan Kabinet Parlementer Dengan Soekarno Seperti Apa Kemudian Teman-teman Anggota Kabinet Parlementer Dengan Bung Hatta Seperti Apa Barangkali Bisa Digambarkan Pada Sement Di Masa Parlementer Itu Semua Orang Saling Saling Ini Kan Ini Pada Masa Awal Semua Dari Tahun 45 Sampai 59 Itu Itu kan Di awal Kemerdekaan Disitu Terjadi Pemberontakan Disitu Terjadi Bung Karno Mau Dibunuh Beberapa Kali Pemberontakan Itu Bukan Satu Dua Ada Yang Gak Salah Saya Baca Ada 6 Kali 7 Kali Per RI Misalnya Terus Darul Islam Untuk Memadamkan Itu Saja Satu Pemberontakan Itu Membutuhkan Energi Yang Banyak Membutuhkan Itu Termasuk Berhasil Memadamkan Pemberontakan Di Berbagai Daerah Bahkan Bung Karno Orang Yang Sering Mau Dibunuh Berbeda Bung Hatta Bahkan Ada Suatu Bu Yonah Kenapa Bukan Bung Hatta Yang Dijadikan Sasaran Karena Bung Karno Yang Tampil Selalu Tampil Kedepan Itu Gambarannya Jadi Gambaran Itu Kita Ambil Umum Aja Tapi Kalau Untuk Hal-hal Yang Sedikit Pribadi Saya Rasa Mereka Nggak Mungkin Seperti Tadi Darah Minangnya Keluar Gue Kok Disini Duduk Aja Disini Walaupun Gue Menteri Koperasi Tapi Yang Meresmikan Apa-apa Orang Lahain Itu kan Ada Ketersinggungan Diam-diam Kalau Dari Sisi Pemikiran Dari Sisi Gagasan Tentu kan Kedua Orang Ini Banyak Gagasan Banyak Pikiran Yang Dibangun Oleh Bung Hatta Gagasan Besar Apa Pada Semang Kooperasi Itu Kooperasi Tapi Yang Terjadi Hari Ini Bukan Kooperasi Pasal 33 Itu kan Menurut Dasar 45 Kooperasi Yang Kalau Saya Lihat Saya Juga Sering Bicara Di UKM Saya Melihat Bagaimana Itu Beda Lagi Pemilik Modal Pemilik Modal Yang Masuk Di Dalam Kala Kalaupun Ada Ya Mungkin Satu Dua Tapi Enggak Enggak Berkembang Saya Pernah Disuruh Melihat Di Mana Itu Kooperasi Aduh Kasian Sekali Artinya Betul 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 Ini Kerajinan Tangan Benar Tapi Itu Di Sudut Sudut Ini Mall Yang Mewah Jadi Saya Rasa Dia Numpang Di Mall Yang Mewah Saya Enggak Sebut Itu Kooperasi Tapi Yang Dimasuk Kooperasi Yang Berkembang Sekarang Berkembang Itu Beda Lagi Selain Gagasan Kooperasi Bung Hatta Adakah Membangun Gagasan Lain Ya Mungkin Sikap Sikap Hidup Yang Yang Lurus Itu Ya Yang Tidak Korup Ya Maka Sekarang Ada Bung Hatta Awad Penghargaan Untuk Siapa Yang Tidak Korupsi Bukan Bung Karno Awad Bung Hatta Awad Itu Kadang Kadang Sebetulnya Boleh Juga Tapi Tidak Ada Yang Musulkan Itu Yang Ada Toko Minang Yang Mendesak Misalnya Keluarga Bung Hatta Untuk Bung Hatta Adalah Misalnya Toko Toko Lain Yang Saya Yang Saya Ingat Gamawan Pozi Itu Teman Saya Di Universitas Andalas Yang Saya Ketahu Dia Itu Dapat Atau Dan Kemudian Saya Memberikan Catatan Janganlah Korupsi Memang Dia Dipanggil Berkali-kali Kalau Kita Lihat Perkembangan Gamawan Pozi Terakhir Dia Dipanggil Oleh KPK Tapi Memang Dia Tidak Terbukti Tidak Tersangkut Saya Rasa Itu Masalah Korupsi Sekarang Korupsi Sekarang Dari Masalah Bahkan Ketua KPK Masalah Dia Menyetujui Para korup Itu dihukum Mati Apa Benar Kalau Dilihat Ini Pak Dasman Melihat Bung Hatta Dari Anak-anaknya Barangkali Itu Bisa Menjadi Gambaran Akan Figuritas Seorang Ayah Tujuh Saya setujuh Dengan Anak-anaknya Nah bagaimana Kalau Bung Muti Hatta Itu kan Sekarang Profesor Ya Lajar di UI Kemudian Menantunya Sri Eddie Swasono Benar Sri Eddie Swasono Itu juga Mengajar Tapi Dia Agak Keras sedikit Ya Agak Mirip-mirip Sri Bintang Pamungkas Itu Adiknya Sri Eddie Swasono Itu Selain Ibu Profesor Oke Selain Ibu Profesor Mutia Siapa Anaknya Halida Hatta Banyak Tapi yang menonjol Itu Ya ibu Itu Yang Bahkan Membuat Perkumpulan Di perkumpulan Kemudian Apa Itu Dari ibu Apa namanya Tadi saya bilang Bukan ibu Halida Mutia Halida Mutia Ibu Mutia Hatta Jadi memang Bagus Berkembang Tapi Tetap Saja Tetap Saja Bangsa Indonesia Ini Gimana ya Tidak 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 Terpengaruh Dengan Bukan Tidak Terpengaruh Saya rasa Hilang Haja Hilang Haja Ditelan Masa Ditelan Ditelan Para Toko-toko Yang Yang muncul Sekarang kan Toko-toko Yang Ya Saya Baga Sebut Satu Per Satu Itu yang Muncul Atau Barangkali Juga Bisa Dilihat Bung Hatta Dari Sisi Kakak Adiknya Dari Sisi Saudara-saudaranya Dari Sisi Suasana Lingkungan Di Perkampungannya Seperti apa Pada Pada Kalau Kalau Menurut Saya Kalau Dilihat Dari Sisi Akrab Adik-adiknya Semuanya Akrab Akrab Juga Sebenarnya Dengan Menantunya Sri Ebisu Suasana Akrab Akrab Cuma Cuma yang tadi Balik lagi Karena ada Persoalan Sri Bintang Pemungkas Ini Memang Apa yang Dikatakan Dia Benar Kalau Dari Sisi Teman-teman Teman-teman Bung Hatta Di luar Bung Karno Barangkali Dari Sisi Bisa Dipotret Selain Dari Anak Selain Dari Lingkungan Dari Teman-temannya Bung Hatta Mungkin Orang-orang Seperti Dilihat Nur Orang-orang Ya Ahib Juga Itu Hubungannya Akrab Hubungan Mereka Akrab Karena Dijalin Oleh rasa Kejujuran Ketika Ketika Kita Bicara Pada Kelompok Ketika Kita Masuk Pada Kelompok Kita Yang Persatukan Itu Kejujuran Itu Jadi Bung Hatta Ini Kalau Dilihat Tadi Dari Menantu Dilihat Dari Anak Dilihat Dari Lingkungan Waktu Beliau Kecil Dilihat Dari Teman Terakhir Profesor Dr. Lelianur Betul-betul Orangnya Hitam Putih Barangkali Begitu Saya rasa Tidak 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 Saklek Kata Pak Dasman Saya Ngerti Dia Saklek Tapi Pada Posisi Tertentu Dia Punya Wawasan Yang Luas Juga Dia Tidak Sekedar Misalnya Menunjuk Seseorang Itu Atau Salah Tidak Dia Mungkin Pelan-pelan Sampai Dia Dengan Ahmad Husin Kita Lihat P.R.I Dia Selalu Bicara Anakku Termasuk Anakku Jadi Mereka Mengerangkul Itu Dengan Kalimat-kalimat Halus Mereka Tau Wah Ahmad Husin Ini Sudah Tapi Ahmad Husin P.R.I Itu Kembali Lagi Kepada Awal Pembicaraan Kita Kemarin Saya Mengatakan Bahwa P.R.I Itu Bukan Pembicaraan Kata Ahmad Husin Kepada Saya Dua Kali Tapi Benar Juga Sebetulnya Ingin Mengkritisi Ingin Mengerem Lajunya Kegiatan Bung Karno Ini Terhadap PKI Ternyata Benar Ketika Demokrasi Terpimpin Ketika Bung Hata Sudah Mengundurkan Diri Bung Karno Memang Terlihat Dekat Sekali Dengan PKI Bahkan Di Hari ulang PKI Hari ulang Tahun PKI Tahun 65 64 Atau 65 Dia Berangkulan Dengan DNI Di Bung Karno Wah Itu Kalau Di Dalam Melihat Gerak Gerik Para Pemimpin Nah Itu Betul-betul Dekat Sekali Apalagi Cina Walaupun Bung Hata Mengeluarkan Surat Dengan Nama Surat Maklumat Kemudian Nomornya Nomor X Kalau Kedekatan Bung Hata Dengan Teman-teman PKI Anda Enggak Padasman Dia Tidak Bisa Dibaca Kalau Di Situ Karena Dia Tidak Spontan Kalau Bung Karno Kan Kelihatan Ini Kembali Ke Psikologi Bung Hata Itu Walaupun Dia Tidak Kelihatan Dia Marah Pun Mungkin Tidak Kelihatan Kalau Kedekatan Bung Hata Dengan Ulama Siapa Padasman Yang Yang Paling Dekat Saya Rasa Hampir Semua Kalau Begitu Kalau Dia Kedekatan Dengan Hamka Pada Waktu Itu Dengan Beberapa Toko-toko Tekat Sekali Dengan Ahasan Juga Sempat Tekat Karena Saya Tahu Di Satu Buku Ahasan Itu Pernah Diminta Untuk Melobi Kartos Wirio Agar Tidak Bergerak Tapi Karena Faktor Lingkungan Faktor Waktu Barangkali Faktor Komunikasi Ahasan Tidak Sempat Ketemu Dengan Siapa Kartos Wirio Dan Itu Atas Permintaan Bung Hatta Ada yang Spesial Enggak Hubungan Bung Hatta Dengan Para Ulama Spesial Saya Belum Sampai Kesana Melihatnya Tapi Dengan Semua Ulam Dekat Dengan Yang Seperti Tadi Kebijakan Tapi Kan Ini Politik Balik Politik Itu Bisa Dikat Dengan Berbagai Macam Cara Bahwa Itu Tidak Sampai Seharusnya Kartos Wirio Ini Muncul Karena Apa Namanya Piagam Jakarta Bahwa Ketuhan Bahwa Dengan Menjalankan Syariat Syariat Islam Dari Situ Kemudian Sebetulnya Sebetulnya Dengan Adanya Utusan Dari Indonesia Timur Kalau Tidak 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 Itu Mengajukan Bahwa Diterima Oleh Bung Karno Sehingga Dibuanglah Kalimat Yang Di belakang Itu Tapi Persoalannya Itu akan Tetap Muncul Pengikut-pengikutnya Kan banyak Juga Kalau Dengan Buya Nasir Nasir Ini Kan Pertama Yang Saya Lihat Dia Memang Di PdRI Aktif Terlibat Bukan Terlibat Dia Dia Ada Disitu Tapi Di DPR RI Dia Ada Juga Dan Kemudian Kalau Tidak Salah Banyak Juga Orang-orang Yang Sudah Walaupun DPR Dimaafkan Jadi Pahlawan Nasional Jadi Tidak Ada Persoalan Dan Ahmad Dosen Dimakamkan Di Makam Pahlawan Turanji Di Padang Terakhir Padasman Di Antaranya Kata Anas Urbaningrum Jadi Orang-orang Sumat Terakhir Ini Diantaranya Kata Cak Anas Urbaningrum Nah Kata Cak Anas 20 tahun Yang Lalu Orang Sumatera Barat Itu Lebih Barat Dari Barat Katanya Nah Kita Bisa Bisa Sebut Banyak Orang Kalau Orang Sumatera Barat Itu Dikatakan Lebih Barat Dari Barat Kalau Bung Hatta Sikap Kebarat Baratannya Seperti apa Padasman Itu Mungkin Yang Diungkap Itu Juga Tidak Seluruhnya Benar Oke Lebih Barat Dari Barat Jadi Saya Tidak Tidak Oke Oke Dan Kita Bung Hatta Ini Orang Yang Memegang Teguh Ada Timur Dia Tidak Dia Tidak Terpengaruh Walaupun Dia Belajar Di Negeri Belanda Tapi Dia Tetap Sebagai Orang Timur Saya Rasa Enggak Kalau Jam Kerja Padasman Kalau Habibi Kan Jam Kerjanya Dari Jam 5 Pagi Sampai 11 Malam Kalau Bung Hatta Jam Kerjanya Saya Belum Mendengar Jam Kerja Beliau Tapi Beliau Orang Yang Ketika Orang Berdisiplin Ketika Orang Berdisiplin Dia Tepat Waktu Dan Tepat Waktu Biasanya Kalau Janjinya Bisa Ditepati Saya rasa Semua Tingkah Lakunya Misalnya Sekarang Kita Bisa Nepati Janji Tingkah Lakunya Kita Sama Jadi Tidak Bisa Dilihat Dari Situ Saja Tidak Bisa Tidak Bisa Diukur Kemana Mana Oke Pak Adasman Barangkali Ada Statement Terakhir Atau Ada Informasi Terakhir Rihal Muhatta Yang Tidak Sempat Saya Tanyakan Saya Persilahkan Pada Sempat Ya Balik Seperti Tadi Di Masa Kemerdekaan Bung Hatta Ini Muncul Di Awal Kemerdekaan Jadi Ketika Orang Itu Berada Di Awal Kemerdekaan Memang Wajar Kalau Dikatakan Ada Ketidak Sempurnaan Baik Bung Karno Baik Bung Hatta Tapi Kalau Orang Itu Muncul Di Masa Sekarang Saya Rasa Itu Tidak Bisa Lagi Ada Karena Sudah Merdeka Bertuh Tahun Kalau Dulu Ada Gangguan Belanda Ada Gangguan Segala Macam Agresi Pertama Agresi Kedua Bahkan Bahkan Itu Harus Membutuhkan Rangkulan Rangkulan Dan Saya Setuju Kalau Memang Pada Masa Awal Itu PKI Itu Dikesertakan Kalau Tidak Itu Menjadi Musuh Musuh Yang Selain Belanda Kita Juga Harus Memangkan Musuh Ini Jadi Banyak Sekali Persoalan Persoalan Jadi Saya rasa Sudah Tepat Ya Mungkin Mungkin Saya rasa Dikirim oleh Sang Pecipta Adanya Bung Karno Dan Bung Hatta Tanpa Kedua Itu Indonesia Mungkin Agak Sulit Merdeka Saya Percaya Itu Karena Tadi Disebut Tan Malaka Kalau Tan Malaka Dengan Bung Hatta Adakah Adakah Hubungan 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 Antara Itu Tidak Melihat Personnya Minang Itu Tidak Melihat Personnya Melihat Personnya Kita Kita Ini Karena Bahasanya Agak Beda Kalau Bung Hatta Saya rasa Belandanya Malah Lebih Menonjol Lebih Lebih Fasih Di Belanda Daripada Minangnya Saya rasa Minangnya Saya rasa Di hal-hal Tertentu Aja Jadi Saya rasa Itu 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 yang Muncul Di dalam Minang Itu yang Muncul Tapi Memang Kalau Sudah Tersinggung Itu akan Sulit Semuanya Gitu Saya rasa Semuanya Akan Begitu Tapi Jadi Karena Sudah Berkali-kali Tersinggung Berkali-kali Tidak Dikutsertakan Akhirnya Ketemu Hatta Saya Balik Kanan Mungkin Akan Ada Penelitian Khusus Yang tadi Pertanyaan Tadi Kenapa Dia harus Memundurkan Diri Semuanya Saya Lihat Saya Saya Membaca Saya Membaca Data-data Itu Tetap Pada Posisi Yang Lama Juga Pendapat Lama Inilah Waktunya Para Sejarawan Muda Muncul Untuk Meneliti Menemukan Kenapa Beberapa Poin Kalau yang Kita baca Sampai hari ini Itu Itu juga Yang diungkap Itu Dengan Kalimat Lain Itu Itu juga Tapi Kalau Ada Para Sejarawan Muda Mengungkap Itulah Kita Butuhkan Generasi Muda Untuk Belajar Sejarah Itu Kan Pidato Bung Karno Yang Terakhir Juga Jangan Sekali Melupakan Sejarah Jas Merah Jadi Jas Merah Itu Jangan Itu Ucapan Bung Karno Jangan Sekali Melupakan Sejarah Oke Pak Dasman Aturnuhun Terima kasih Sambi-sambi Saya harus Tutup Barangkali Dengan Wallahualamdi Sawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh